Nah aku denger katanya kamu belum pernah maceranya Deket doang Ini serius loh Iya ini serius Aku kayak dibohong-bohongin Nggak bohong ya Iya Kamu nanya nih kok si PDKT lu gimana? Kamu harus setuju sama peraturan yang aku buat Ini tertuang di tulisan? Iya kalo bisa ditulis di matre, di tanda tangan Serius loh Cium pipi ya? Engga Salim Little dance gimana? Ya little dance Aki mochi Ada kelinci siapa nih? Kamu lucu sekali ya Aku pikir kau orang Jepang loh Bukan Iya dari nama kamu soalnya aku pikir orang Jepang Aku nggak nyangka loh kamu nggak terlalu Maksudnya aku pikir besar Eh maaf kok besar sih maksudnya tinggi-tinggi Ternyata kecil ya Iya Tingginya berapa? 153 an Itu pakai bantal lagi di bawah dia Kamu aslinya orang mana sih? Aku aslinya orang Jawa sih Losok Jawa mana? Jawa Tengah Jawa Tengah Jenengnya yang aslin Tokyo ya? Enggak sih Oh no jenengnya yang lain ya? G Tapi nggak kelihatan Jawa nya ya? Kamu berapa bersaudara? Banyak sih Oh banyak? Iya Kamu yang keberapa? Pertama Jadi saat itu di 2018 karena Covid Kamu itu nggak ada uang sama sekali Iya Sekeluarga Sekeluarga susah makan Ya maksudnya Susah lah dibanding Sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya enak hidup lah Enggak juga sih Maksudnya lebih drop banget gitu Susahmu kayak gimana sih Tokyo? Ya mungkin dikatakan Cuma bisa makan sama mie mungkin Sampai kayak gitu? Iya Iya Terus pada saat susah kayak gitu Kamu sempat kepikiran apa? Maaf nih Biasanya kan Ada juga cewek yang berpikir jalan pintas ya? Bener bener Sampai berpikir ah gue jualan diri aja diem-diem gitu Sempat berpikir kayak gimana kalau kamu buat itu? Kalau untuk situ belum sih Nggak sampai berpikir? Belum Ada selintas? Belum Oh berarti nggak semua cewek berpikir begitu ya? Udah gue mau ikutin dulu deh Jadi jangan selingkuh Iya Oke Kemudian jangan follow cewek nggak jelas Yang jelas kayak gimana? Iya temen 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 boleh ya? Iya temen Yang nggak jelas nih berarti gue nggak kenal Terus yang ketiga? Iya pokoknya nggak boleh kasar 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 nggak boleh? Iya nggak boleh Nyeki? Nggak boleh Nyeki gini Nggak boleh Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya Boleh boleh Oke ini persyaratan tadi Nah kalau mau menikah Kamu udah mikir mau menikah nggak belum ya? Nggak pasti mikir sih Tunggu apa? Sukses? Nggak Tunggu ada dulu cowoknya Iya tapi kan lo belum pacaran-pacaran Lo gimana? Ini kenapa sih lo belum Maksudnya Belum ada yang bisa Mengapakan kamu gitu lo Maksudnya Mengapakan Ya maksudnya Maksudnya kayak Membuat kamu lulu gitu Atau apa Belum ada? Ada sih Oh ada Sekarang Kita berarti kan kita bicara lebih ke personal kamu Apa sih yang kira-kira kamu takut Orang nggak nyaman sama kamu? Mungkin Latar belakang Tokyo Atau Diri Tokyo Apa diri kamu? Apa yang salah dengan diri kamu? Ya mungkin aku nggak Tipikalnya Atau mungkin Ya lebih ke keluarga sih Latar Background keluarga Kamu malu Dengan Background keluarga kamu Karena tidak Proposional Iya Bukan malu kayak yang Ngerasa nggak pantas Aja sih Nggak pantas ya Bukan malu sama keluarganya Bukan Cuma tidak proposional aja Iya Kalau ibaratnya orang lain kan Dia punya bapak ibu Begini begitu Betul Sedangkan kamu Berpisah gitu-gitu Iya Kayak nggak jelas gitu Jangan kan ditanyain Asal mana Rumahnya mana Itu aja Jadi bikin Sung down Ngedown? Iya Kenapa ngedown? Ya karena harus ngejelasin lagi Hah kok bisa sih Nanti nggak Oh capek ya Capek Oke Capek ngejelasin Capek ngejelasin ya Terus apa yang kamu nggak nyaman lagi? Ya Paling ke diri Lebih diri sendiri Kayak lebih dalam Lebih dalam itu bagiannya mana? Ya Kayak Are you okay? Gitu Eh Are you okay? Iya kayak Kamu baik-baik aja Itu Wah Nggak suka loh Jangan deh gitu Kenapa emang? Nggak tau Kamu nggak mau dikasih honey maksudnya? Mungkin ya Pride nya tinggi ya Apa gimana? Ya mungkin Mungkin maksudnya Kita catur aja nih loh Lama-lama lo emosi Halo aku nih Ya kan Nggak ya Nggak pengen aja Nggak usah Nanyain Nanyain-nanyain itu Nanti Nanti apa? Nggak usah nanyain Luka Tokyo Gitu Sampai mau nanya luka Orang nanya Eh ayu bye-bye aja Ya kan Ya kan Gue nggak baik-baik aja Oh Maksudnya Misalnya kayak gitu Kamu lagi nggak baik-baik aja Jangan nanya Kamu baik-baik aja gitu Mendingan diemin aja gitu Betul Oke Itu hal-hal yang kamu Tidak mau orang tahu ya Orang tidak mau Eh kamu tidak mau orang tahu tentang lukamu Bener Itu bahasanya Oke Nah Kamu kan dijuluki sugar baby Dari mana julukan sugar baby itu berasal? Tahu aku sugar baby itu yang Punya sugar daddy gitu Iya Kamu punya sugar daddy? Nggak punya kan? Tapi mungkin yang nyawar-nyawar itu aku ya kali Itu namanya sugar daddy ya? Iya itu dipikir sugar daddy Karena nyawar-nyawar kamu pas kamu live gitu ya Iya makanya kamu dipanggil sugar baby ya? Iya ibaratnya kayak gitu kan? Nah kamu itu ada yang bilang katanya image polos kamu itu katanya dibuat-buat Oh iya? Nggak Nggak Menurut aku nggak polos Kamu nggak polos? Maksudnya polos tuh seperti apa sih? Oke Tes polos Udah pernah nonton bok*** belum? Pernah Oke berarti Berarti nggak polos ya? Bok*** itu apa? Bok*** itu yang Film biru Film bok*** Iya Tapi kalau misal dia nggak full gitu itu kan termasuk bok*** juga kan? Nggak full tuh semi ya? Semi bok*** Semi termasuk b***** tapi dia nggak full Dia cuma berciuman tapi kemaluannya nggak dilihatin Yang kamu nonton yang semi berarti? Ya semi pernah terus yang itu juga pernah Oh Kayak sekilas-sekilas Aku kan suka nonton kan di itu situs gitu Jadi biasanya ada lewat-lewat gitu Kau nggak? Ya Ya biasa kan apa sih ini gitu Iya 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 Kan biasa suka ada teriakan kayak gitu Oh iya 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 Kamu pantengin tuh Iya 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 Suka nggak suka? Biasanya cewek jijik? Biasa aja Biasa aja Menikmati Ya dilihat aja Oke Ya iya 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 Oke oke Berarti nggak polos-polos amat nih ya Nggak polos-polos amat Nggak emang nggak polos Nggak polos ya berarti ya Iya Berarti cowok banyak yang naksir kamu nih ya? Kurang tahu Oke Cewek ada yang naksir kamu nggak? Tapi dulu pernah Pernah pah? Iya ditaksir cewek Pernah? Pernah Kamu tahu darimana dia naksir kamu? Pas aku makan bakso sama temen aku Dia cewek gitu Kayak yang Kayak bentukannya cowok Buci Mungkin Nyamperin aku minta nomor Nomor Iya ngajak Dugem atau apa Kamu kasih Aku kasih nomor palsu aja Karena kan kita takut berdua Kayak yang Soalnya dia bener-bener agresif Nyerangnya tuh agresif Kayak bener-bener cowok tuh gimana sih Tapi dia cewek Ketakutan kamu tuh apa aja sih sebenernya Ya itu tadi Aku mulai gerah loh ini Aku buka kancing loh Katanya kamu gak suka lah Cowok kalau buka kancing gini ya katanya Iya Kalau buka kancing satu ya Bukan kalau buka sih Kalau kayak gini gak suka ya Lebih bisa Itu kancingnya Kancingnya Oh kancingnya Kayak mau jatuh gitu Iya Nah itu Kayak gini Iya kayak risih Buka kancingnya enggak Enggak Kancingnya doang Kancingnya ini yang kamu lihat ini Kenapa nih kancingnya kenapa nih Risih Risih kenapa sih Gak tau Ini kan kancing gue Nah gue pake nih Nah ini kancing nih Risih nih Iya kalau kayak gitu gak begitu Cuma kalau bener-bener kayak kiwir-kiwir Oke mau lepas gitu Iya atau bener-bener yang ditaruh gitu loh Disini di media Kayak gini Iya kayak gitu risih Risih kenapa? Gak tau Terus kamu katanya juga gak suka logam ya? Iya yang berbulat-bulat lah intinya Yang bulat gitu loh Yang bulat gepeng gitu loh Kayak semacam kancing lah Kenapa? Gak tau Risih Penyakit apa itu? Gak tau Mending liat ta** Serius? Itu lucu lagi Mending liat ta** Iya Iya Sejujurnya itu kancing itu Yang lepas misal di kamar mandi Terus ada ta** yang gak digepiur Aku mending gak apa-apa Liat ta** yang gak digepiur itu Daripada liat Itu kancing jatuh itu Apa rasanya enek gitu? Risih 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 Gak tau Gak ada Dari kecil aja Unik juga ya baru aku tau loh Tapi setau aku memang ada beberapa orang tuh Yang kayak dia Risih di tempat keramaian Dia risih di tempat gelap Dia risih Kamu risihnya karena kancing Kalau bentuk bulat gitu ya kan? Iya itu risih Kan kalau jaman dulu kan Keset itu Tau keset gak? Iya keset Keset kan Jaman dulu ibu kan kayak Baju bekas kan Nah itu kan biasa ada Kancingnya tuh gak dilepas Jadi buat keset aja itu Iya iya Kalau keliat ke mata Atau kerasa ke kaki itu Risih Terus jadi gak bisa makan Itu dari kecil Sampai gak bisa makan? Iya sampai gak bisa makan Penyakit Apa itu penyakit? Bukan ya maksudnya ya? Oke kalau gitu Gue mau nanya sekarang Apa sih yang membuat kamu Biasanya sampai bersedih? Apa yang bisa membuat kamu Sampai berair mata bersedih? Apa? Hal apa? Paling aku sama adik aku Itu aja sih Itu bisa membuat kamu sedih Itu karena apa? Ya kalau kita cuma berdua Karena apa emang? Ya kadang kan Apa samanya Berdua Terus kayak yang Apa Kita mau kemana ya gitu Gitu sih Kayak Gak punya rumah ya? Oh Makanya kamu ngomongin rumah-rumah-rumah Pelukan rumah Ini rumah Iya maksudnya kayak yang Itu rumah Karena kamu tidak tahu Dari mana kamu datang Rumahmu mana Kamu gak tahu itu semua Feels like Gak ada rumah gitu kan Itu bisa bikin kamu sedih Titik terendah dirimu ada dimana? Ya paling Lontang lantung itu sih Makanya sampai sekarang Kamu selontang lantung ini ya Aku baru Apa namanya Ketemu bapak aku aja SMA Pertama kali ketemu? Iya Setelah pergi itu Akhirnya ketemu itu Gara-gara apa? Maksudnya dia nyari kamu gitu? Nyari Terus pertama kali ketemu gimana? Sedih lah Apa yang bikin kamu sedih? Ya itu nangis Kayak gitu-gitu Apa? Apa nangis? Kenapa? Tuh kira orangnya Mudah nangis Mudah nangis apaan? Tadi lu kagak ada sedih-sedihnya Enggak ini tuh nahan sebenernya Enggak maksudnya Tapi aku Orangnya Gampang Sedih Jadi gak mau Terlalu jauh gitu loh Iya gak usah Kamu gak usah sedih Tapi cerita aja gitu Bisa kan? Gak bisa Jadi pada saat ketemu kayak gitu Kamu gak ngerasa asing? Ya asing pertama Tapi kangen Kamu ketemu bapak aku Umur 26 Eh 24 Iya Kupanggil om Lu mangil dia apa? Pak Iya sih Enak gak mangil dia bapak? Ya enak gak enak Benci gitu Tapi Asing Gimana lagi gitu Benci juga ya Apa hal yang kau benci Dari dia waktu itu Waktu itu ya Kita mengelola waktu itu Awal Mana aja lu selama ini gitu Iya Emangnya kenapa kamu Kesal dia gak ada? Ya Enggak tanggung jawab Tanggung jawab apa Yang kamu mau Emang gara-gara dia gak ada Kamu jadi kenapa? Susah hidupnya waktu itu Oh jadi susah Ya maksudnya kayak yang Apa Ibu juga kan Mungkin pergi gak dilihat Jadi aku sama adik aku tuh Kayak ikut Kayak buddha Atau apa Kayak gitu-gitu Jadi lontalantu Jadi beda sama orang lain Jadi insecure Jadi banyak Luka Batin Gitu-gitu kan Itu yang akhirnya Membuat kamu jadi marah Atau dia Kamu sampaikan gak? Enggak sih Kamu ketemu dia Cuma nangis gitu Enggak ngomong apa-apa gitu Ngeluapin Bukan Enggak bisa Kayak yang kamu Jadi kamu ketemu Gitu-gitu doang Ya nangis aja Nangis Abis itu cerita gak? Ngobrol gak? Apa? Pertanyaan Ada gitu Gak ada? Ya paling masa lalu sih Kayak Ya maafin Maafin du Gitu Undang-undangnya gak disampaikan? Ya itu maaf Maaf aja Maaf Terus Maksudnya Bapak kayak gini tuh Ya karena dia juga Memperjuangkan diri Dia sendiri Gitu Dia Dia mungkin Aku kurang tau ya Apa kayak yang mungkin Namanya Ada masalah Atau mungkin dia pengen Di luar Keluar Atau apa Itu dia menyampaikan Kamu menyampaikan ke dia Enggak Kok lu gak sampein Gimana? Kenapa lu gak sampein? Ya Gak pengen aja Gak pengen ya Ya gak kuat aja lah Gak ada Pikiran sampein Yaudah-udah gitu Tapi akhirnya tinggal di dalam diri Gak sampe Ih Apa mungkin? Ya pokoknya gak 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 nyampe aja Sampai situ tuh Gak Gak Di momen ini gak mau nyampein Gak mau Kok orangnya gak pernah cerita Oh pendem sendiri ya Oh kamu iya sih Kamu tipe orang yang Kalau disakiti aman nih Iya Jadi tipe Dia nih Maaf ya bukan menjudge ya Dari pengalaman aku Kamu nih Hati-hati sama cowok Kalau ketemu cowok Tipe kamu tuh Ketika disakiti Kamu tuh Lebih mendem Jadi gue gak ngerasa Lu berbahaya nanti Kalau misalnya gue mainin Anggep gak sampe situ Iya Karena lu Tipe Nyerup Bukan tipe keluar Jadi kalau gue punya Masalah sama lu Gue baik-baik aja Emang? Iya Baik-baik aja Karena aman Semua rahasia sama kamu Iya Kamu lebih baik Menanggung semua Kesedihan dan kesalahan itu Daripada ngeliat orang lain Kenapa-napa Lebih kisih tuh karakternya ya Orangnya sabar berarti Sabar ya Orangnya Jadi semua image Di luar sana itu Bukan kamu ya? Enggak sih Enggak ya? Enggak sepenuhnya bener Enggak sepenuhnya bener ya? Sepenuhnya bener Image seksi Oke dong? Boleh Karena emang Ya Kenyataannya Iya Oke Terbuka gitu Yaudah Intinya Image itu Akan sampai kapan? Feeling kamu Aku Pengen jadi diri aku sendiri aja Dirimu yang itu? Iya Itu? Iya Maksudnya aku gak Ekspek Lu serius loh Tokyo Enggak kak Maksudnya aku gak ekspek Kalau Itu tuh negatif Berarti itu negatif ya Enggak negatif Tokyo Ini budaya kita aja Enggak negatif Kalau di luar negeri itu biasa aja Kalau kan sekarang Tokyo jauh lebih terkenal Berarti yang kayak gitu-gitu gak boleh ya? Bukan gak boleh Tokyo Ih lucu loh Aku pingin ini jewer ya Boleh Tokyo sayang Boleh Cuma maksudnya kan kamu tau Disini kan kita punya budaya Punya pandangan Punya ini ya kan? Punya social justice Warrior Punya apa macem-macem gitu Kamu udah pernah diserang belum? Sama netizen Iya sama netizen Karena Karena tampilan seronok Atau Menurut mereka terlalu seksi Itu Tokyo belum goyang-goyang loh Belum goyang-goyang nih apa? Belum pargoy loh Itu Tokyo kayak Biasa loh Kayak Hmm Masih gitu ya? Masih ngejijing Belum gini loh Emang bisa pargoy? Bisa Coba pargoy itu Coba pargoy itu Di tempat duduk aja Iya kan pargoy gini-gini Apa yang pargoy gini-gini loh? Iya Lu siapa pargoy? Gak ada di TikTok pargoynya? Belum Belum Tapi ya Little dance gitu Kawaii Iya kan? Belum Belum yang menunjuk Little dance gimana? Ya little dance Gini-gini Ah Kimochi Gini-mini